Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara berawal dari Hal Iseng untuk mengisi banyaknya waktu luang di sela pembelajaran daring, seorang pelajar di Kota Malang mencoba membudidayakan tokek hias atau gecko. Meski hanya sekedar mengisi waktu luang, namun pelajar tersebut kini berhasil mengembang bekan tokek dan menjualnya. Mungkin Josie Noventiago, seorang pelajar kelas 12 sekolah menengah kejuruan di Kota Malang, tidak menduga bahwa Hal Iseng dan coba-coba yang ia lakukan akan membuahkan hasil. Berawal dari banyaknya waktu luang selama pembelajaran daring, Josie mencoba beternak gecko, tokek hias yang lucu dengan beraneka ragam corak dan warna. Berawal dari lima indukan yang ia beli, kini sudah berkembang menjadi puluhan gecko. Menurut Josie, untuk pemeliharaan dan pengembang biakan gecko tidak terlalu sulit. Selain itu, gecko tidak membutuhkan tempat yang luas. Gecko cukup diletakkan dalam wadah plastik. Untuk pemberian makan, cukup 3 hari sekali. Sementara untuk gecko dewasa, cukup diberi makan jangkrik, sedangkan untuk anakan gecko, Josie memberinya makan ulat hongkong. Untuk harga sendiri cukup bervariasi. Jenis anakan mulai dari Rp80.000 hingga Rp250.000. Bahkan menurutnya, harga gecko jenis tertentu bisa mencapai belasan juta rupiah. Untuk pemasaran, Josie memanfaatkan media sosial sebagai sarananya. Meski baru terjun dalam dunia hobi ini, namun gecko miliknya banyak diminati para pecinta reptil, khususnya gecko. Selain kota Malang, seringkali gecko miliknya dikirim ke luar kota. Mulai bisnis ini karena ada pandemi, di rumah gak ngapa-ngapain. Jadi untuk inisiatif memelihara reptil-reptil seperti ini. Emang hobi? Sebelumnya enggak. Pertama kali melihara reptil itu kura-kura. Langsung ke gecko, iguana, dan lain-lain. Sebelumnya saya masih sekolah. Karena ini pandemi itu, di rumah saja gak ngapa-ngapain. Setelah nukas biasanya main sama ini. Selain gecko, pelajar kelas 12 ini juga membudidayakan kura-kura berhasil. Dan hasilnya juga cukup membanggakan. Karena beberapa kali dirinya berhasil menetaskan telur kura-kura. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!